Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disper Kim Tan telah menyelesaikan target pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu menjadi layak huni dengan total lebih dari 7.000 rumah di tahun 2023. Selain itu Disper Kim Tan pun turut serta dalam pembangunan lubang biopori atau LCO yang menjadi program pemerintah Kabupaten Bandung dan pembangunan lubang seribu biopori pun berhasil memecahkan rekor muri. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disper Kim Tan telah menyelesaikan target pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu menjadi layak huni dengan total lebih dari 7.000 rumah di tahun 2023. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriyatna yakni sebanyak 7.000 rumah. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Rutilahu sendiri ini merupakan tergiatan bagian dari RPJMD Dinas Perkim Tan di mana ditargetkan dalam setiap tahun itu minimal 7.000 rutilahu yang diperbaiki dan Alhamdulillah berdasarkan perhitungan target dari bidang perumahan tahun ini bisa menampaui dari 7.350an lah bisa. Ini merupakan kerjasama dari APBD Kabupaten Bandung, kemudian APBD dari Provinsi Jawa Barat, kemudian dari BSPS APBN. Dan ada yang dari unsur di Desk Pemindahan Masyarakat Pedesaan DPMD, mereka pun menganggarkan untuk setiap desa itu kurang lebih 6 ya kalau nggak salah. Jadi total itu 7.390an misalnya DPMD tahun ini. Kalau tahun depan ya Pak, target? Itu merupakan target dalam periode kemimpinan Kabupaten Bapati, setiap tahun minimal 7.000. Jadi harus dikejar itu merupakan. Bahkan bisa lebih mengenai? Lebih Pak, lebih. Pada nyatanya itu progresnya setiap tahun lebih, lebih dari 7.000. Insya Allah. Selain telah menyelesaikan target rutilahu, Disperkim Tan pun turut serta dalam pembangunan lubang biopori atau LCO yang menjadi program pemerintah Kabupaten Bandung. Pembangunan seribu biopori ini pun telah berhasil memecahkan rekor muri.